Intro Kapolres Musi Banyuasin, Ajun Komisaris Besar Polisi Yudi Pinem mengadakan pres rilis kasus pencurian dengan kekerasan di lobi utama Polres Musi Banyuasin, Polda, Sumatera, Saran. Pihak kepolisian wilayah Polres Musi Banyuasin berhasil mengamankan tiga orang pelaku bersama barang bukti tiga pucuk senjata api lokal, satu senjata api laras panjang, sepeda motor, handphone, dan dompet korban. Pelaku menghabisi dua nyawa korban hingga tewas atas nama Julius dan Termizi serta mengikat satu korban bernama Sayuti untuk menanyakan letak harta simpanannya. Saat ini, pihak kepolisian terus mengejar tiga tersangka DPO dan diharapkan untuk pelaku menyerahkan diri sebelum ada penindakan yang lebih tegas dari pihak kepolisian. Tadi malam sekitar pukul 00.30 tersangka A, S menyerahkan diri ke Mapo Resbubah yang diserahkan ke keluarganya. Jadi saat ini untuk rekan-rekannya ketiga orang lain yang berperan sebagai sekutor ada A, S, dan As. Dari keterangan ini si A sebagai sekutor. Kita sudah kantongin dan kita akan lakukan pendalaman dan kita akan tetap melakukan penjaraan. Dan saya harapkan keluarga dari ketiga pelaku ini dengan kesadaran bisa menyerahkan diri ke Polsek ataupun ke Satreskrim Polres Rubah apabila tidak menyerahkan diri kami akan melakukan tindakan tegas berukur dan apabila masih melawan mungkin kita akan melakukan press release di Rumah Sakit Bayangkara. Dari Sumatera Selatan, Muhammad Iqbal, Tribalata TV Salam Tribalata Sampai jumpa di video selanjutnya.